selamat datang kembali di channel bornetrader di video kali ini saya kemang alisa untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari sektor properti pertama BES kedua APLN ketiga ASRI keempat DSDE kelima CTRA ke enam DEMAS ketujuh LPKR ke delapan P1 ke sembilan SMRA ke sepuluh PANI ke sepuluh STRIM ke dua belas BAPA dan terakhir MDLN langsung saja yang pertama ada BES yang ditutup di agak 137 terkoreksi 0,72% kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibuka sebelumnya BES hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ketinggalannya BES mulai bangkit kalau kondisi seperti ini sepertinya sam-sam itu ya lebih condong ke atas arahnya jadi ya sama kalaupun ya segitu misalnya ya minggu depan untuk koreksi maksimal dua hari koreksi itu ah BES itu rebound lagi tapi disclaimer ya pokoknya fokus saja ke portofolnya Bapak Ibu jangan melihat ISK juga sepenuhnya ya seperti itu ya untuk BES ini bagus dia membentuk higher high dan koreksi hari ini volumenya kecil kalau dilihat dari bandar detektor stock bit itu netral tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ini nggak ada buangan kan hari ini netral jadi aman harusnya untuk BES ya yang punya itu ya dari 130 103 di 2 itu ya sekarang udah protein profit 3-4% ya lumayan dijagain aja kalau tiba-tiba ISG koreksi Bapak Ibu minim-minim dapat 2% bungkus dulu nanti buyback lagi di bawah 130 pokoknya untuk BES ini yang penting nggak tutup di bawah 129 masih aman kalau sampai minggu depan tutup di bawah 129 lebih dalam lagi mungkin di 127 126 ya susah untuk naik harusnya menjaga bahkan gap ini seharusnya ditinggal 134 kecil kemungkinan ditutup kalau memang arahnya naik ke atas ya kita lihat aja nanti untuk BES kalau dilihat dari temprem bulanan ya memang kendalnya belum terlalu signifikan dan naiknya bulan ini volumenya setengah dari bulan sebelumnya kalau dilihat dari temprem weeklynya juga kelihatannya volumenya kecil tapi karena hari ini atau minggu ini itu kan 3 hari perdagangan ya biasa aja kalau dilihat masih sideways yang penting nggak turun di bawah 129 untuk BES kita lihat minggu depan aja ya kalau benar ini swing low bisa jadi double bottom ya arahnya ada peluang sampai 170 atau minimal 150 bahkan 200 itu 180 200 untuk BES setahun ke depan target kan aja setahun ke depan tapi untuk teranjak kependeknya yang penting dia bisa breakout 145 bisa ke 106 9 160 itu lumayan dari 104 ke 160 itu 10% profitnya itu kan lumayan seperti itu ya pokoknya ya kalau Bapak Ibu ada yang beli di harga koreksi hari ini nggak masalah yang penting nggak tutup di bawah 129 seperti itu guys langsung saja ke selanjutnya ada APLN yang ditutup di gate 129 menguat 0,78% kalau dilihat dari transaksi asing net bye kalau di bekas semuanya APLN di akumulasi langsung saja ke teknikalnya APLN lagi konsol APLN tetap pakai supportnya 125 kalau mau pakai toleransi 120 juga boleh tinggal nunggu momentum tembus resistannya 135 siap-siap uptrend tahun depan atau di Januari kita lihat ya coba lihat time frame monthly-nya seperti apa pergerakan APLN doji volumenya ya memang kecil tapi nggak masalah yang penting ada perlawanan di support sudah terlihat kan support melawan di 129 ini kalau ditarik nih maksudnya 125 bukan 129 jadi ya itu jadi sandarannya kalau jambal itu ya tinggal ini dia nge-best bulan depan itu harusnya digas ya Januari harusnya gaks kalau dia bisa tembus 135 di minggu pertama siap-siap uptrend di Januari paling nggak 150 155 itu arahnya untuk APLN tapi ini disclaimer di analisa kembali jangan ditelan mentah-mentah jadi jangan nanti komen di kolom komentar tiba-tiba wah mana buktinya malah turun APLN ya itu gunanya trading plan kalau nggak sesuai plan stop loss gitu ini kan baru analisa dan juga bisa meleset jadi silakan bapak ibu analisa kembali seperti itu untuk APLN langsung saja kesempatan selanjutnya ada Asri yang ditutup dia 164 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dilihat dan pokok semangnya Asri didistribusi langsung saja ke tekniknya Asri kondisi seperti ini di atas 160 masih aman cuman kita lihat aja momentumnya volume-nya acak biasanya volume-nya menarik bisa jadi ada reboundnya karena Asri selalu mempertahankan supportnya 160-162 coba lihat bantuan detektor big distribusi tapi bapak ibu perhatikan dia big distribusi tapi gak turun berarti kan ada yang cover mungkin crossing barang aja yang penting gak tutup dibawah 160 masih aman untuk Asri gitu aja kalau dilihat dari time frame bulanan karena ini hari terakhir perdagangan tahun ini bulan ini koreksinya volume-nya dilihat dulu biasa kecil menurut dan ya ini masih sideways 160 support yang penting kalau dia jebol itu ya bapak ibu pertimbangkan stop loss aja kalau dia gagal kalau dilihat dari time frame bulanan kalau dilihat dari time frame weekly higher high higher low tapi memang kadernya kurang menarik ya tapi ya oke walaupun doji doji oke ya jadi seperti itu aja untuk Asri catatan support 160 jangan tutup di bawah itu seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada BSDE yang ditutup DG1080 terkoreksi 1,81% kalau dilihat data saksi asing net sell tapi kalau dilihat 2 minggu ke belakang asing itu terus net bye kalau di boker semarinnya BSDE hampir sama antara akumulasi dan distribusi seimbang aja langsung saja ke tekniknya langsung saja ke tekniknya BSDE bagus di atasnya 200 dan ya kalau menurut saya dia ini kepentok resisten aja mungkin ada yang beli bulan minggu kemarin di 1050 dan jualan di 1090 mungkin dapat 4% 3% profit taking dulu ya biasa tapi bagus MACDnya juga masih mengarah ke atas bandar detector memang terlihat ada small distribusi tapi biasa aja ya ini kalau bapak ibu perhatikan ini masih dalam pola pembentukan digambar ulang aja ya lebih rapi ya seperti ini resisten 1100 gagal tapi nggak masalah kalau menurut saya view-nya untuk saham property tetap akan menarik di 2024 pokoknya bapak ibu kumpulin nggak pakai stop loss juga silahkan tinggal tonton video komunitas borne trader di youtube pilih pro trader ya nanti di akhir pekan saya akan carikan ada mungkin 3-5 saham yang berpotensi di januari ya nah ini kan ada pola importan tarantan shoulder momentumnya tembus 1100 di januari sih nge-swing atas paling nggak 1200 tuh dari 1100 ke 1200 itu ada potensi upset 9% lebih sebulan oke kan harusnya ya itu ya aman apalagi di atas M200 koreksinya juga belum kecil hari ini tapi ini disclaimer ya dianalisa kembali kalau bingung gimana sih saya bingung dengan analisanya bapak ibu bisa join di komunitas eksternal stockbit bersama borne trader itu bapak ibu bisa tanya nanti disitu dengan saldo minimal 10 juta dan gunakan kode borne trader R41778 nanti DM instagram borne trader Rnya udah di belakang screenshot ID dan portfolio ya nanti saya join kan di grup untuk SDE kalau dilihat dari time prime weekly memang dia naik dengan volume makin kecil dan ada kenda 3 break koreksi bisa nggak ya bisa aja koreksi tapi harusnya sih aman ya kalau menurut saya ini swing low ini kalau bapak ibu perhatikan di time prime weekly ini rejection double bottom dia nge swing ke bawah ya nggak masalah dan momentumnya memang tahun 2024 harusnya tahunnya properti bisa ya 1200 1300 tuh bisa terjadi BSDE di 2024 tapi ini disclaimer bisa jadi 1-2 bulan ke depan atau ya selama di Januari dengan catatan nggak turun lagi dari 1000 ya menurut saya kalau memang mau bagus nggak turun dari 1000 paling nggak dia naik dulu lah ke atas 1200 itu minimal atau 150 1130 itu untuk BSDE ya seperti itu tapi ini disclaimer langsung saja kesan selanjutnya ada CTRA yang ditutup DG1170 menguat 0,42% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di broker semarinya CTRA itu lihat perhatikan broker semarinya diakumulasi oleh CC BK BB XC dan yang jualan juga tipis-tipis ya ini akumulasinya bagus BSDE CTRA menarik SMRA lagi di bawah tapi ya cukup bagus juga SMRA nanti dianalisa ya nah ini CTRA momentumnya memang di tahun 2024 ini dia sudah lama konsol high low-nya tuh terus naik momentumnya tembus 1200 di gas paling gak minimal 23% dan lihat ke sekarang kalau mau pakai strategi Everest bisa bingung cara Everest tonton video komunitas born net trader ya jadi selalu ada tuh solusi dari born net trader bagi bapak ibu yang mau ya gak pakai stop loss bisa pakai stop loss juga boleh seperti itu ya nih jadi seperti itu aja untuk CTRA bagus pokoknya kalau bapak ibu punya harga di 1170 beli hari ini pun gak masalah tinggal Everest down aja momentumnya tetap menurut saya loh tapi disclaimer tahunnya properti 2024 ini ada ya apakah di Januari Februari langsung digas atau seperti apa ya pastinya nanti lihat teknikalnya aja CTRA kalau dia bisa break 1200 dan bertahan itu sudah mulai menarik ya jadi seperti itu untuk CTRA kalau dilihat dari time frame bulanan bagus juga volume lumayan walaupun kecil tapi ya teknikalnya itu bagus tetap ya apalagi nih CTRA ini konsisten bagi dipiden nih bapak ibu gak perlu ragu takut aman time frame bulanan ini dia sudah siap-siap mematakan trend down trend sudah patah bulan ini bulan kemarin juga tembus bulan ini melanjutkan kalau dia tembus 1200 ini sudah saya gambar TP1 1400 tapi disclaimer ini bisa juga meleset yang penting bapak ibu kalau sudah breakout 1200 sudah profit pasang driving stop di track token bisa mau di hot juga bisa yang penting jangan sampai hilang profitnya gitu untuk CTRA langsung saja ke selanjutnya ada demas yang ditutup di age 163 menguat 0,61% kalau dilihat detasasi asing net sell kalau dibuka semuanya demas didistribusi langsung saja ke technical demas lagi habis bagi dividen belum kemana-mana tapi kalau bapak ibu minat tunggu dia tembus 165 aja di atas 165 menarik di bawah itu jangan dulu tapi kalau bapak ibu nekat karena melihat konsolidasi stop loss saja di bawah 160 kalau mau pakai stop loss daripada demas mending tadi BSDA CTRA atau ASRI tapi lebih big capnya aja lah biar pelan asal aman dan profit kalau saya tapi kalau profit resiko suka yang high risk suka yang pergerakannya polatil bisa aja tapi demas menurut saya belum menarik sabar aja lah tapi ya itu dia bisa polatil pergerakannya kalau memang momentumnya ditarik tergantung bapak ibu aja untuk demas tapi menariknya demas kalau sudah kembali ke atas 165 seperti itu demas langsung saja ke sam selanjutnya ada LPKR yang ditutup 397 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat detasasi asing net buy ini sahamnya lipo ya susah diikutin pergerakannya kalau dia broker semarinya ada akumulasi naik kayaknya nih kalau bapak ibu perhatikan yang jualan itu pd, cc, ep, sq, cp broker-broker retail yang nampung ya ada broker retail tapi ya kayaknya ada bantar nih iu langsung saja ke technical wah dia kemarin breakout ya pantas bagus 16% dan dia berhasil menembus ema 200 nya aman dia 192 aman kalau seperti ini LPKR udah aman tapi aman-aman LPKR kalau memang diguyur lagi bisa terjadi jadi ya itu yang penting bagaimana strategi bapak ibu dengan kondisi sekarang 90 jadi supportnya kalau dia jebol lagi false break ke bawah dulu turun dalam nih sudah skenario nya ya kalau bapak ibu nekat 84 ya jebol 87 itu jual eh 77 maksudnya jadi seperti itu aja untuk LPKR coba lihat dulu timer bulanan volumenya lihat volume ya volume itu cukup berpengaruh volume meningkat dan dia membentuk swing low kemungkinan 88 swing low lah karena 3 bulan selalu tutupan atau bukaannya di 8 9 8 8 ya kalau menurut saya sih aman lah ya 90 pakai je 90 jangan tutup di bawah itu untuk LPKR ya time frame weekly nya juga bagus ini kemungkinan swing low dan minimal 110 bulan depan atau seminggu ke depan ya awal Januari menarik untuk LPKR seperti itu untuk LPKR langsung saja kasam selanjutnya ada piwon nya ditutup dia 454 menguat 0,44% kalau dilihat data stasi asing net bye kalau di bokus semarinya piwon di akumulasi langsung saja katanya piwon kondisi seperti ini bagus ya udah breakout jalan Januari tembus paling gak 500 tapi disclaimer ya gambarnya sih sinyal ke 500 walaupun dia di time frame weekly nya dia naik dengan volume berkurang tapi sudah oke kalaupun seminggu ke depan koreksi karena 3 watch soldier gak turun lebih dari 438 436 itulah jadi kesempatan Bapak Ibu nambah kalau dia turun koreksi average up atau yang belum punya buy on support targetnya mana 500 minimal Januari dapat tapi disclaimer ya ini baru gambaran dan analisanya juga bisa aja gak sampai atau meleset ya yang penting itu punya trading plan punya sistem trading yang bagus Bapak Ibu itu aman harusnya kalau sudah teruji di sistem trading Bapak Ibu itu harusnya apapun keadaan market Bapak Ibu itu pasti aman karena punya trading plan yang sudah teruji gitu ya untuk B1 supportnya 44436 harusnya sih dijaga koreksi kecil malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah seperti itu untuk B1 langsung saja ke selanjutnya ada SMRA yang ditutup 3575 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibuka sebenarnya SMRA ada akumulasi walaupun gak terlalu signifikan SMRA ini sebenarnya andalan saya waktu di Desember tapi ya gak mampu naik jadi kondisi sekarang SMRA lagi berjuang SMRA itu akan menarik kalau dia tembus 600 semoga di Januari tunggu aja kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang kalau dilihat dari time frame wikrinya belum terlihat yang cukup signifikan kan bisa jadi pola dead cat bone bisa jadi ke 500 kalau kondisi seperti ini jadi perlu waktu seminggu ke depan lihat seminggu ke depan seperti apa pergerakannya kalau dilihat dari time frame wikrinya dia koreksi polumenya biasa aja bisa jadi koreksi dulu minggu depan ribon lagi ya konfirmasinya itu emang 600 untuk SMRA dari time frame daily lagi konsol nah sama momentumnya 600 tembus MA200nya tembus baru digas kita lihat aja minggu depannya supportnya masih pakai sama 500 untuk SMRA sekarang harga-harga tanggung bagaimana strategi Bapak Ibu aja SMRA ini yang terbawah di big capnya BSD sudah lumayan ke atas CTRA udah di atas SMRA belum nah kalau Bapak Ibu nekat bisa aja SMRA SMRA ini menarik tapi kalau ditembus 600 lihat aja nggak masalah ketinggalan sedikit karena masih jauh arahnya dari 600 itu minimal 720 masih ada potensi absent minimal 20% kalau dia breakout kompim 600 tapi ini disclaimer ya untuk SMRA langsung saja kesempatan selanjutnya ada PANI yang ditutup di gambar 1900 menguat 1,65% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka semarinya PANI diakumulasi langsung saja ke teringkannya PANI kayaknya ya lumayan bagus lah ya yang penting nggak jebol 4700 itu aja ini dia setway dan volume meningkat hari ini dan dia membentuk higher high kalau di bulanannya bulannya candle hammer terbalik volume coba lihat volumenya meningkat 2 kali lipat apakah ini benar swing low kalau benar swing low dengan catatan nggak turun dari 4700 oke aja ini minggu depan ya untuk PANI bisa bisa diperhatikan karena dia itu selalu mempertahankan supportnya 4.700 4.800 dia coba turun tahan coba turun tahan kalau dia jebol jual ya berarti sekitar 6% lah cut lossnya rewardnya berapa 10% minimal Bapak Ibu dapat ke 5.500 itu atau 5% minimal lah 5.250 6% bahkan itu untuk PANI support jagaannya 4.300 langsung saja ke selanjutnya ada Trin yang ditutup DG175 menguat 19,04% kalau dilihat atasasi asing net buy tapi cuma 513 slot kalau dia bakal sembahannya Trin ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya Trin bagus tembus lagi resisten 170 ya itu jadi support pokoknya gak ada ceritanya dia jebol 170 lagi kalau dia fast break yaudah gagal harusnya kalau memang naik di bulan Januari 2024 koreksinya gak lebih dari 170 itu aja untuk Trin kalau dilihat time frame weekly swing low potensi besar bagus jauh targetnya ini bisa 200 minimal bahkan 250 ini swing low tapi disclaimer ya kalau menurut saya 100 wah ini kalau di time frame weekly 160 ya 10% ya boleh lah masih bisa toleransi kalau dilihat dari time frame bulanannya koreksinya lumayan besar tapi ya ini buying power biasa aja menurut saya koreksinya ya 160 ya 160 bukan 175 160 toleransinya jebol itu tinggalin aja gak usah dilihat lagi menurut saya kalau gak pakai stop loss ya silahkan yang penting sabar gitu ya kalau yang mau pakai stop loss 160 support itu untuk train seperti itu langsung saja kesempatan selanjutnya ada bapak yang ditutup arah menguat 34% ke harga 67 kalau dilihat datasi asing gak ada jual beli kalau dibuka sebenarnya bapak di akumulasi ini biasanya samnya influencer ya tau lah ya yang biasanya bilang pampeda dulunya gak tau sekarang apakah dia masih goreng kalau bapak ibu tau ya bisa tulis di kolom komentar apakah dia pom-pom di instagram ataupun twitter ini dia dari 50 bangun arah langsung ya volume meningkat kita lihat apa ceritanya pokoknya ya di atas 60 aman pokoknya itulah pokoknya bapak ibu ingat aja 60 tuh support sandarannya saham dari bawah akan naik harusnya gak turun dari 60 lagi kalau saham dari atas dari 100 dari 80 dari 70 swing low nya harusnya 60 level psikologi saham under 70 itu 60 antara dia benar naik atau turun antara dari atas tuh turun mantul atau turun ke 50 nah ini level psikologis untuk bapak ya jadi kemana arahnya ya kita lihat aja minggu depan karena arah ya harusnya open gap up lagi naik lagi minggu depan apakah momentumnya saham-saham property ya bapak jadi kena goreng lagi ya bisa seperti itu pokoknya bapak ibu yang sudah beli ya 60 itu support harus dijaga seperti itu langsung saja ke sampai terakhir ada mdln yang ditutup dg62 terkoreksi 4,61% kalau dilihat data saksi asing net sel kalau di peker semuanya mdln ada akumulasi kita lihat lu mdln ini di level psikologisnya juga 60 64 bagaimana teknikalnya wah ini dia gagal menembus 65 ya nah ini tetap pakai aja kalau kondisi seperti ini kalau bapak ibu punya 60 atau 58 nah jebol itu tutup di 5756 menurut saya pertimbangkan stop loss saat ini kondisinya untuk mdln ya seperti itu kalau dia bisa tembus 65 minggu depan menarik paling gak dia ke 78 80 arahnya tapi ini disclaimer seperti itu mdln cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk kasih ada kritik saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan samsamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati